Selama masa mudik Nataru Jalur Tol Solo, Yogyakarta sepanjang 13 km mulai difungsionalkan di ruas Colomadu, Klaten. Para pengguna jalan pun diminta berhati-hati untuk mematuhi batas kecepatan dan rambu-rambu yang ada. Kini Nataru Jalur Tol Solo, Yogyakarta difungsionalkan. Jalur sepanjang 13 km dimulai dari ruas Colomadu hingga Karanganom, Klaten. Sejumlah petugas yang disiagakan di titik 0 km menghimbau kepada pengguna jalan untuk mematuhi batas kecepatan tidak lebih dari 50 km per jam. Meski sudah dipasang rambu-rambu, para pengguna dihimbau untuk berhati-hati karena masih terdapat beda tinggi jalan di beberapa jembatan sepanjang jalur tol fungsional. Kita melakukan fungsional terhadap jalan tol Solo, Yogyakarta, Yogyakarta, Keluang Progo ini dengan panjang 13 km. Mudah-mudahan doa dan harapan semua pihak jalan tol ini meskipun panjang hanya 13, sangat membantu di dalam masyarakat untuk melakukan mudik dalam rangka hari Natal dan tahun baru tahun 2024. Selama fungsional dari pukul 6 pagi hingga 5 sore, kendaraan dari tol Transjawa yang akan menuju ke Yogyakarta bisa langsung masuk ke jalur fungsional dengan waktu tempuh hanya 18 menit hingga keluar dari jalur fungsional di Cepreklaten. Sementara itu pintu tol Banyudono Boyolali, pengembudi mobil golongan 1 di jalan arteri dari arah Semarang, Solo, dan Boyolali nantinya bisa langsung masuk ke tol fungsional atau menuju ke jalan tol Transjawa via gerbang tol Colomadu. Menggunakan jalan tol baik jalan tol maupun jalan arteri untuk sebelum berangkat hati-hati dan menjaga keselamatan kemudian memeriksa kelayakan kendaraan ketika hendak berkendara kemudian selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi petunjuk dan saran petugas kami yang berada di lapangan atau di jalan nantinya. Selain membantu pemudi ke mangkas waktu jarak tempuh dibukanya jalan tol fungsional sekaligus mengurai kepadatan arus lalu lintas mulai dari Bundaran Tugu Kartasuro Sukahajo hingga jalur arteri Solo Jogja. Taufik Irvani, Semarang TV